Gunung Harimau Kerdil Ningki bahkan tidak melihatnya. Dia menuju ke arah Gunung Harimau Kerdil yang disebutkan Kuanglong. Segera, sebuah gunung kecil muncul di depannya. Gunung ini tampak seperti harimau yang kehilangan kakinya dan tergeletak di tanah. Di depan harimau, ada sekelompok orang yang sedang berpatroli. Tiga dohuang dan lebih dari dua puluh dohuang. Sudut mulut Ningki melengkung. Dia membeli jimat gaib suan rendah lainnya dari mal pembantaian naga dan menempelkannya ke tubuhnya. Kemudian, dia berjalan menuju Gunung Harimau Kerdil seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Para prajurit yang berjalan melewatinya bahkan tidak menyadari kehadiran Ningki. Dia mengikuti tangga hingga mencapai kepala harimau. Ada tiga dohuang bintang tiga yang duduk bersama. Dua di antaranya sedang bermain catur sementara satu lagi menunjuk ke samping. Tahukah kamu kalau pria sejati tidak boleh berbicara saat menonton catur? Berhenti berbicara. Salah satu dohuang menoleh dan berkata dengan tidak sabar. Para dohuang yang menunjuk ke papan catur berkata dengan perasaan tidak puas, langkahmu ini adalah kesalahan besar. Jika itu aku, aku akan bergerak seperti ini. Tujuh langkah lagi dan dia pasti akan mati. Jika kamu bisa, kenapa kamu tidak mencobanya? Ningki memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh dan melihat ke gua tidak jauh dari sana. Dia melihat dua dohuang berdiri di kedua sisi gua. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang membawa gerobak biji. Kemudian, kedua dohuang akan dengan hati-hati memeriksa biji di gerobak sebelum melambaikan tangan dan meminta mereka untuk pindah ke samping. Ada banyak sekali orang yang memilah biji di tanah. Dari waktu ke waktu, mereka akan menemukan batu seukuran kuku dan meletakkannya di keranjang anyaman di sampingnya. Selain keranjang anyaman, ada juga penjaga doang. Mata Ningki berbinar. Dia berjalan ke sisi keranjang anyaman dan melihat keranjang itu berisi batu dewa roh rendah. Namun, semuanya hanyalah potongan kecil. Jika dia menjual tumpukan ini ke sistem, nilainya seharusnya 30 hingga 40 ribu koin pembunuh naga. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi gembira saat dia melihat ke arah gua. Gunung ini sebenarnya menghasilkan batu dewa roh rendah. Saya harus menurunkannya. Biarpun aku menggali sedikit setiap hari, setelah sebulan, koin pembunuh nagaku akan mencapai level yang mengerikan. Saat itu, saya bisa membeli apapun yang saya mau. Memikirkan hal ini, Ningki langsung memasuki gua. Setelah berjalan sekitar belasan kaki, matanya tiba-tiba membelalak. Itu adalah dunia yang sangat berbeda di dalamnya. Seluruh ruangan itu seperti mangkuk yang menutupi tanah. Bentuknya melengkung, dan dinding serta langit-langit di sekitarnya diukir dengan relief misterius. Beberapa orang pada relief ini sedang memegang busur, sementara yang lain sedang memegang pedang. Mereka saat ini bertarung melawan binatang iblis. Dari cara mereka berpakaian, mereka pasti bukan orang-orang zaman sekarang. Di sisi lain ada lubang kecil. Dari waktu ke waktu, seseorang akan mendorong kereta penambangan keluar. Tampaknya urat biji asli ada di dalamnya. Ningki merenung sejenak, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia berbalik dan meninggalkan gua. Setelah itu, dia berjalan ke sisi keranjang anyaman. Dengan sapuan tangannya, dia menyimpan batu dewaroh rendah di dalam tas spasialnya. Setelah itu, Ningki bergegas ke langit dan segera meninggalkan tempat itu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika Dou Wang yang menjaga keranjang anyaman menyadari bahwa, batu naga, di matanya telah menghilang, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya dengan cepat menyapu para penambang, tetapi dia tidak menemukan kekurangan apapun. Dia hanya bisa berjalan ke depan ketiga Dou Huang dengan wajah pucat. Tuan, beberapa batu naga hilang begitu saja. Kedua Dou Huang yang awalnya bermain catur dan Dou Huang yang suka mengajar orang lain memandang Dou Huang dengan mata dingin. Di saat yang sama, mereka juga melirik para pekerja yang sedang menyortir biji. Sepertinya mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Bukankah kamu berdiri di sana? Mengapa batu naga itu hilang? Salah satu Dou Huang berkata dengan dingin. Orang rendahan ini pantas mati. Yang rendahan ini dengan jelas melihat batu naga di keranjang anyaman. Namun dalam sekejap mata, ia menghilang. Dou Huang setengah berlutut di tanah. Namun, ketakutan di wajahnya tampaknya tidak terlalu serius. Jelas sekali bahwa di mata mereka, batu naga tidak seberharga yang mereka bayangkan. Cari, cari tahu siapa yang menyelinap ke gunung macan pendek. Selain itu, batu naga inilah yang diinginkan oleh penganut Tao berwajah seribu. Keranjang itu tadi telah ditambang sekitar setengah bulan. Sekarang setelah hilang, baik Anda maupun saya tidak dapat memikul tanggung jawab. Temukan kelompok pekerja lain dan biarkan mereka bekerja siang dan malam. Kumpulkan semua batu naga yang diinginkan oleh Taois berwajah seribu. Iya. Setelah meninggalkan gunung macan pendek. Sistem, aku akan menjual semua batu dewaroh rendah ini kepadamu. Berapa banyak yang akan Anda tawarkan? Ningki mengeluarkan batu dewaroh rendah dari tas spasialnya dan menimbangnya di tangannya. 39 ribu koin pembunuh naga. Bisakah kamu memberiku angka bulat? Hasilkan 40 ribu. Ningki mengerutkan kening. Batu dewaroh rendah di tangan Hos berada di bawah standar. Sistem berkata dengan dingin. Ningki melirik telapak tangannya. Sistemnya benar. Batu dewaroh rendah ini berukuran sekecil bubuk, dan yang besar hanya seukuran kuku jari tangan. Itu sangat berbeda dari batu dewaroh yang dia peroleh sebelumnya. Kalau begitu aku hanya akan menjualnya kepadamu seharga 38 ribu. Sisanya akan aku simpan sendiri. Kata Ningki. Begitu dia selesai berbicara, batu dewaroh di tangannya menghilang, hanya menyisakan sedikit di telapak tangannya. Segenggam kecil ini hampir seluruhnya berupa bubuk. Dasar pencatut sialan. Ningki mengutup dalam hatinya. Dia kemudian menyimpan segenggam kecil batu dewaroh dan bersiap untuk membiarkan si kecil enam melihatnya ketika dia mencapai tempat yang aman. Dia ingin melihat apakah ada informasi tentang batu dewaroh dalam ingatan naga leluhur. Setelah itu, dia berencana untuk langsung meninggalkan kerajaan matahari merah. Namun, ketika dia terbang di atas ibu kota, dia melihat beberapa orang dari kintang dikejar dengan gila-gilaan. Dia sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan mendarat tepat di belakang sekelompok orang dari kintang. Di belakang mereka, ada sekelompok ahli ganas yang mengejar mereka. Orang kintang, jangan lari. Kamu akan mati hari ini. Aku sudah terlalu lama menoleransimu. Akhirnya, saatnya aku membunuh. Hahaha. Para ahli kerajaan matahari merah tertawa sinis saat mereka mengejar. Tidak lama kemudian, sekelompok ahli kerajaan matahari merah muncul di depan mereka dan mengepung sekelompok orang kintang di tengah jalan. Ayo lawan mereka. Kelompok orang kintang terdiri dari tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Melihat mereka berada dalam situasi putus asa, lelaki tua terkemuka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan bergegas menuju ahli kerajaan matahari merah. Dia adalah semangat pertarungan. Fighting Kiungu muda langsung keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, menutupi pihak lain. Ledakan. Pihak lain hanya membutuhkan satu pukulan untuk membuat lelaki tua itu terbang. Kakek. Seorang anak kecil berteriak histeris. Dia segera berlari ke sisi lelaki tua itu dan memeriksa lukanya. Orang lain di sekitar lelaki tua itu menunjukkan ketakutan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang ahli kerajaan matahari merah. Sebaliknya, mereka membentuk lingkaran dan saling memandang dengan ngeri. Bunuh semua orang rendahan ini. Salah satu ahli dari kerajaan matahari merah mengungkapkan senyuman sinis. Tunggu. Ningki hendak menyerang, tetapi seseorang menghajarnya. Orang itu datang ke depan kerumunan, menatap lelaki tua itu dan yang lainnya, dan tersenyum pada ahli kerajaan matahari merah. Saya membutuhkan orang-orang ini. Pergilah dan bunuh yang lain. Jiutian panjang. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. 352. Ketakutan sebelum kematian. Omong kosong. Apakah Anda mencoba melindungi mereka? Kelompok ahli dari kerajaan matahari merah ini sepertinya tidak berniat membelinya. Meskipun budidaya Longjiu Tian jauh lebih tinggi daripada mereka, Longjiu Tian adalah Dou Wang Bintang Sembilan. Sementara budidaya tertinggi mereka hanya di puncak alam Dou Ling, mereka merasakan rasa superioritas ketika menghadapi Longjiu Tian. Fenomena aneh ini membuat Ningki semakin penasaran. Kamu tidak mengerti. Orang-orang ini berasal dari perusahaan perdagangan Guanfu, yang dijalankan oleh Tuan Tuan Ning dari rumah juara Markis Kekaisaran Kintang. Oleh karena itu, menjaga mereka tetap hidup lebih bermanfaat daripada membunuh mereka. Kita bisa menggunakan nyawa mereka untuk mengancam istana juara Markis. Kalaupun mereka tidak membelinya, kita tetap bisa menurunkan semangat mereka. Kenapa tidak? Longjiu Tian tersenyum. Dasar pengkhianat. Orang tua itu memarahi Longjiu Tian sambil batuk darah. Dia tahu identitas Longjiu Tian. Keluarga panjang dulunya adalah perusahaan perdagangan terkemuka di Kekaisaran Kintang, yang didukung oleh Istana Senwu. Namun, dia tidak menyangka Longjiu Tian akan memihak Kekaisaran Kintang ketika mereka diburu oleh Kekaisaran Matahari Merah. Pengkhianat. Kaisar Kekaisaran Kintang, Kin Zheng, mendengarkan pembunuh Markis yang pengkhianat dan membuangku ke Kekaisaran Matahari Merah dengan balai seratus ramuan. Saat itu, siapa yang mengucapkan kata-kata baik untukku? Sekarang, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyebut saya pengkhianat. Ya, saya pengkhianat. Terus, saya akan segera kembali ke Kekaisaran Kintang. Pada saat itu, aku akan menghancurkan rumah Markis juara dan rumah Markis pembunuh naga. Longjiu Tian sepertinya gila. Memikirkan kelakuan gila Kerajaan Matahari Merah hari ini, lelaki tua itu terkejut. Kekaisaran Matahari Merah akan menyerang Kekaisaran Kintang. Hahaha, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Longjiu Tian tertawa. Melihat ini, para ahli Kerajaan Matahari Merah tahu bahwa Longjiu Tian ingin menyandera mereka. Memikirkan identitas khusus Longjiu Tian, mereka menggelengkan kepala dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari langit. Longjiu Tian, sudah lama tidak bertemu. Ningki tiba-tiba muncul di depan semua orang tanpa mengeluarkan suara. Dia baru saja menghilangkan efek mantra gaib. Namun di mata orang-orang, itu tidak ada bedanya dengan skill escape tingkat atas. Oleh karena itu, untuk sesaat, para ahli Kerajaan Matahari Merah mengira itu adalah kedatangan seorang ahli dari atas, dan mereka semua memandang Ningki dengan mata bingung. Ningki, bagaimana mungkin itu kamu? Longjiu Tian terkejut pada awalnya, tapi kemudian senyuman sinis muncul di wajahnya. Hahaha. Aku tidak menyangka kamu akan masuk ke dalam perangkapku hari ini. Langit membantuku, surga membantuku. Semuanya, ini adalah markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Ikutlah denganku dan jatuhkan dia. Markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Semua orang terkejut. Sekelompok orang Kintang sangat senang mendengarnya. Namun, lelaki tua itu berbeda dari yang lain. Dia menatap Ningki dengan ketakutan dan berteriak, Markis pembunuh naga. Ayo pergi, jangan pedulikan kami. Sebagai bawahan Kek Buyut Ning, lelaki tua itu secara alami tahu bahwa Ningki adalah darah dagingnya. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, Kek Buyut Ning akan sangat sedih. Jika dia disandra oleh Longjiu Tian, itu akan menjadi pukulan telak bagi kediaman juara Markis. Pada saat itu, kelompok ahli Kerajaan Matahari Merah telah bergabung dengan Longjiu Tian untuk menyerang Ningki. Berbagai teknik seni bela diri diluncurkan di Ningki pada saat yang bersamaan. Terutama Longjiu Tian, dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Penampilan Ningki mengejutkan sekaligus membuatnya senang. Dalam hatinya, dia sangat membenci Ningki dan tidak sabar untuk membalas dendam. Sekarang dia bisa membunuh Ningki dengan tangannya sendiri, itu sudah cukup untuk melepaskan ikatan di hatinya untuk waktu yang lama. Auman Naga Es Sudut mulut Ningki sedikit terangkat dan dia mengayunkan pedangnya. Saat ini, suhu udara tiba-tiba turun. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Diiringi Auman Naga Naga Es kuno yang ganas berjuang keluar dari pedangnya dan menyerang sekelompok orang dengan gila-gilaan. Ledakan Naga Es kuno melewati mereka, langsung membekukannya menjadi es. Mereka masih dalam kondisi menyerang Ningki. Hanya dalam waktu singkat, semua ahli kerajaan matahari merah diubah menjadi patung es. Satu-satunya yang tidak berubah menjadi patung es adalah Long Jiutian. Bukan karena dia sangat kuat, tapi karena Ningki telah menunjukkan belas kasihan. Long Jiutian tercengang saat itu juga. Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Kakinya telah membeku dan terhubung ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memecahkan lapisan es dengan battle key-nya, dia tidak dapat memecahkannya. Apakah Markis Pembunuh Naga adalah pemenangnya? Sekelompok orang Kintang di belakang Ningki terkejut. Kemudian, mereka sangat gembira. Mereka diselamatkan. Ningki berjalan ke Long Jiutian dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Tuan Long, saya akhirnya bisa menyelesaikan masalah di antara kita. Di Kekaisaran Kintang, aku tidak membunuhmu demi Kaisar. Sekarang Anda telah menjadi pengkhianat dan berkolusi dengan Kerajaan Matahari Merah. Jika aku membunuhmu sekarang, meskipun Kaisar mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkanku, bukan? Kamu, Pembunuh Naga Markis, ini salah paham. Anda tidak dapat membunuh saya. Faktanya, saya diperintahkan oleh Kaisar untuk menjadi mata-mata di Kekaisaran Matahari Merah. Long Jiutian terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia buru-buru menjelaskan. Dia tidak tahu mengapa Ningki begitu kuat, tapi dia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Selama dia bisa mengulur waktu sampai para ahli dari Balai Angkatan Darat Tiba, dia akan diselamatkan. Dia tidak percaya bahwa Ningki bisa lebih kuat dari pejuang Kekaisaran. Kesalahpahaman. Apakah Anda masih ingin berdalis saat ini? Ningki memandang Long Jiutian dengan mengejek, menggelengkan kepalanya perlahan, dan menghela nafas. Saya tidak menyangka Tuan Long begitu takut mati. Sejujurnya, seni wanita sembilan yinza Anda membuat saya pusing. Bahkan jika kamu seorang mata-mata, aku akan membunuhmu hari ini. Aku sudah mengatakan banyak hal agar kamu bisa merasakan kematian. Kamu, kamu sangat kejam. Long Jiutian sangat marah. Saat ini, ada beberapa cahaya ungu lagi di langit. Hahaha, para ahli dari Balai Angkatan Darat ada di sini, tunggu kematianmu. Long Jiutian tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, ayo pergi. Orang tua itu berjalan ke arah Ningki dengan penuh semangat dan membujuk, jika sesuatu terjadi padamu di sini, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Tuan Tua? Ningki memandangnya dan merasa bahwa dia memang terlihat sedikit familiar. Dia sepertinya pernah bertemu dengannya sekali di rumah Markis Champion ketika dia masih sangat muda. Ekspresinya sepertinya tidak palsu, jadi dia seharusnya menjadi bawahan Tuan Tua. Tapi, pergi. Ningki mencibir, dan beberapa lampu menyala di sekelilingnya. Dia melihat Little Purple, Little White Horsea, Little Gold, Little Freshmaid, Little Six, satu demi satu muncul di sampingnya. Hewan peliharaan iblis. Aura ini, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak hewan peliharaan iblis yang kuat? Mata Long Jiutian menunjukkan keterkejutan. Orang-orang di langit itu, aku serahkan padamu. Ningki tersenyum tipis. 353 Ketika beberapa dohuang dari kantor militer melihat Little Z, keterkejutan langsung melintas di mata mereka. Burung petir ungu. Aura ini, itu adalah monster peringkat enam. Semuanya, ayo kita singkirkan dulu. Kami tidak bisa membiarkan siapapun menimbulkan masalah di ibu kota. Jika guru spiritual berwajah seribu mengetahuinya, kami yang akan disalahkan. Pejuang kaisar ini hanyalah pejuang kaisar bintang satu. Tubuh Little Fallet bersinar dengan cahaya ungu, dan energi pertarungan angin dan guntur melonjak. Dengan satu tuduhan, salah satu dari mereka terluka parah. Pejuang kaisar lainnya terkejut. Mereka mengertakkan gigi dan menyerang Little Fallet bersama-sama. Para prajurit di dekatnya menyadari keributan itu dan bergegas dari segala arah. Kuda putih itu mendengus dan bergegas menuju kelompok pejuang kaisar. Goldi, sebaliknya, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Setiap kali melintas di depan seseorang, akan meninggalkan bekas cakar di wajah orang tersebut. Ia keluar masuk kerumunan dengan kelincahan yang tidak biasa, menunjukkan keunggulan ukurannya yang kecil. Daging segar kecil berbeda. Saat rombongan raja pejuang dari Kerajaan Matahari Merah tiba, mereka disambut dengan gading tajam. Little Six melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan siapapun, jadi dia tetap berada di bahu Ningki dan berkata, Saya akan tetap di sini dan mendukung mereka. Ningki mengabaikannya dan mengamati sekeliling dengan waspada. Setelah sepuluh menit, tidak ada jejak guru spiritual berwajah seribu kecuali beberapa pejuang kaisar. Keributan besar sekali. Kalau dia di ibu kota, dia pasti sudah ada di sini. Mulut Ningki membentuk senyuman. Jika guru spiritual berwajah seribu tidak ada di ibu kota, maka yang disebut, Master, Kerajaan Matahari Merah bukanlah apa-apa di matanya. Kualitas Master di Kekaisaran Matahari Merah satu tingkat lebih rendah dari Kekaisaran Kin, mungkin dua tingkat lebih rendah. Menurut pengamatan Ningki, guru spiritual berwajah seribu adalah satu-satunya pengecualian. Selain dia, tidak ada Master lain di Kekaisaran Matahari Merah yang ditakuti Ningki. Pada saat yang sama, geng Kin dan Tang serta serikat pedagang di ibu kota semuanya merasa jauh lebih santai. Para ahli lokal yang telah bertarung dengan mereka mundur satu per satu, dan mereka semua mundur ke arah yang sama, menuju gerbang selatan. Hei, ayo kita bekerja sama. Sebuah geng yang baru saja mengalahkan seorang ahli lokal melihat sekelompok orang lain terengah-engah di jalan, dan pemimpin geng di antara mereka berteriak dengan keras. Geng Sungai Panjang. Apa, apakah Anda masih peduli dengan perseteruan kita sebelumnya? Ayo bekerja sama dan selesaikan perjalanan menuju gerbang selatan. Sesuatu pasti telah terjadi di sana. Kalau tidak, para bajingan itu tidak akan mundur begitu saja. Awalnya, kedua geng tersebut tidak saling berhadapan, namun kali ini, mereka langsung membentuk aliansi. Tidak hanya mereka, seluruh masyarakat kintang juga menyadari apa yang sedang terjadi. Terlepas dari apakah mereka mempunyai dendam terhadap satu sama lain atau tidak, mereka semua kini bersatu. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Jika tidak, mereka akan dibunuh satu per satu oleh para ahli kerajaan Matahari Merah. Lihat ke langit. Naga gila menunjuk ke langit dengan kaget. Pada saat ini, geng naga liar miliknya telah membentuk aliansi dengan selusin geng kecil di dekatnya. Di bawah gelombang demi gelombang serangan, mereka cukup beruntung bisa bertahan. Namun, beberapa anak buahnya sudah tewas. Semua orang menoleh dan berseru, apakah itu burung petir ungu? Sepertinya begitu. Dari kelihatannya, sepertinya dia bertarung melawan para bajingan Kekaisaran Matahari Merah. Apakah ini di sini untuk membantu kita? Seseorang berseru kaget. Aneh, mengapa burung petir ungu datang membantu kita? Kecuali, itu adalah hewan peliharaan iblis seseorang. Aku ingat, ada orang yang hewan peliharaan iblisnya adalah burung petir ungu, tapi itu tidak masuk akal. Mengapa dia muncul di Kekaisaran Matahari Merah? Seorang pria parubaya di sebelah Mad Dragon berkata dengan kaget. Dia adalah grid dosi bintang tiga, pemimpin geng terkuat di sekitarnya, geng Tianhe. Su Tianhe. Pemimpin Su, siapa yang kamu bicarakan? Naga gila bertanya dengan rasa ingin tahu. Markis dari Kekaisaran Kintang, Ningki. Su Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh. Markis pembunuh naga. Mata naga gila bersinar karena ekstasi. Dia juga pernah mendengar nama ini. Tampaknya Ningki adalah orang paling terkenal di Kekaisaran Kintang dalam beberapa tahun terakhir. Ketika yang lain mendengar nama ini, ada yang bingung. Ada yang kaget. Dan ada yang gembira seperti naga gila. Karena. Jika Markis pembunuh naga ada di sini, apakah itu berarti Kekaisaran Kintang telah mengetahui tindakan Kekaisaran Matahari Merah? Jika demikian, kita diselamatkan. Ayo pergi ke gerbang selatan dan lihat apa yang terjadi. Ayo berangkat. Su Tianhe melambaikan tangannya, dan semua orang dengan cepat bergegas ke gerbang selatan. Long Jiutian menatap kosong ke arah Little Xi dan yang lainnya, dan matanya penuh ketakutan dan keterkejutan saat dia melihat ke arah Ningki. Kamu, kamu punya banyak sekali hewan peliharaan iblis. Kamu tidak menyukainya, gigit aku. Ningki tertawa. Benar, kamu adalah seorang alkemis. Long Jiutian bergumam pada dirinya sendiri, matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Lalu, dia buru-buru berkata kepada Ningki, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Jika kamu mengampuni nyawaku, aku akan memberimu seluruh firma keluarga panjang. Saya ingin bisnis keluarga panjang Anda untuk apa? Mulut Ningki menyeringai, ketika saya mengambil alih kekaisaran matahari merah, saya akan langsung mengambil alih bisnis keluarga panjang Anda, tetapi Anda tidak akan bisa menunggu hari itu. Setelah mengatakan itu, Ningki berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menjerit dan terbang mundur sejauh beberapa kaki sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Rupanya, dia sudah mati. Skill escape hehehe, itu saja. Ningki tertawa. Sombong. Mati. Lusinan sosok hitam tiba-tiba muncul di sekitar Ningki, memegang pisau sepanjang dua kaki di tangan mereka. Seketika, kilatan dingin muncul. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Mengikuti auman naga, teknik telapak tangan yang yang pantang menyerah menghantam setiap pria berbaju hitam. Tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan serangan telapak tangan Ningki. Kelompok pria berbaju hitam setingkat doang ini mati di tempat, sama seperti bintang pertama Dohuang. Puluhan kaki dari Ningki, udara tampak beriak, dan seorang wanita jangkung muncul. Sakura. Ningki tersenyum. Mata wanita itu menunjukkan sedikit keterkejutan, bagaimana dia tahu namaku. Setelah terkejut, Sakura dengan dingin berkata, Tuan, kenapa kamu datang ke kerajaan matahari merahku untuk menimbulkan masalah? Berhenti bicara omong kosong. Ayo, mari kita lihat apakah kamu cocok untukku. Oh, Dohuang bintang enam, kamu seharusnya menjadi ahli terkuat di kekaisaran matahari merah, kan? Ningki tersenyum. Tidak, tuankulah yang terkuat. Jadi pergilah secepat mungkin. Aku tidak akan menentangmu karena membunuh begitu banyak bawahanku. Kalau tidak, saat tuanku datang, bahkan seratus dari kalian tidak akan bisa melarikan diri. Sakura berkata dengan dingin. Kamu sedang membicarakan tentang daois berwajah seribu, kan? Ningki tersenyum. Empat kata ini langsung menimbulkan bekas keterkejutan di wajah Sakura yang tersembunyi di balik topeng. 354. Bunga Sakura, bunuh dia. Jangan buang nafasmu padanya. Pria parubaya yang sebelumnya ditemui Ningki di markas besar militer tiba-tiba muncul di sebelah kiri Ningki. Saat Ningki sedang berbicara dengan bunga Sakura, dia menebas bahu Ningki. Tubuh Ningki bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia muncul sepuluh kaki jauhnya pada saat berikutnya. Serangan pria parubaya itu meleset. Earthfire escape. Pria parubaya itu berkata dengan heran. Apakah kamu kecanduan serangan diam-diam? Hati-hati. Ningki berteriak sambil menebas pria parubaya itu. Auman naga es. Suhu turun sekali lagi saat ekspresi ngeri muncul di mata pria parubaya itu. Dia merasa tindakannya telah disegel. Dia beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya. Saat pedang Ningki hendak membelahnya, dia tidak berdaya. Berhenti. Dentang. Bunga Sakura muncul di depan pria parubaya dan memblokir serangan Ningki. Namun, senjata tempurnya dihancurkan oleh pedang pembunuh naga. Sungguh pedang yang kuat. Bunga Sakura memperlihatkan ekspresi terkejut. Serang bersama-sama. Pria parubaya telah lolos dari ambang kematian. Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan tetapi dia tidak menyerah untuk membunuh Ningki. Dengan suara keras, dia menyerang Ningki sekali lagi. Bunga Sakura mengertakkan gigi dan menyerang juga. Dia bergabung dengannya dalam menyerang Ningki. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia mengacungkan pedangnya sekali lagi. Senjata tempur pria parubaya itu hancur. Segera setelah itu, dibawa ekspresi tercengangnya, lengannya dibelak oleh pedang Ningki. Bunga Sakura merasakan bahaya yang luar biasa dan segera mundur, tidak lagi menyerang. Yang mulia, siapa anda? Pria parubaya itu menahan rasa sakit yang luar biasa dan berdiri di tempatnya sambil bertanya dengan suara gemetar. Luka di bahunya tidak mengeluarkan darah karena telah dibekukan oleh Ki-beku. Namun, dia kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya setelah kehilangan lengannya. Dia tidak berani menyerang Ningki lagi. Mengapa puncak doang begitu kuat? Bunga Sakura sangat terkejut. Sekarang kamu bertanya siapa aku. Apa yang baru saja kamu lakukan? Ningki membalik pedangnya dan memukul kepala pria parubaya itu dengan keras menggunakan bagian belakang pedangnya. Pria parubaya itu pingsan saat dia jatuh ke tanah. Setelah itu, Ningki melihat bunga Sakura. Tak seorang pun di kerajaan matahari merahmu yang bisa menandingiku. Suruh orang-orang Kintang pergi dan aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku akan memandikan ibu kota dengan darah hari ini. Orang Kintang, Anda berasal dari Kekaisaran Kintang. Bunga Sakura mengerutkan kening. Namun, dalam kesannya, tidak ada tuan muda seperti itu di Kekaisaran Kintang. Tuan Bunga Sakura, dia adalah markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Long Jiutian dengan cepat berkata. Ya, aku markis pembunuh naga. Apakah Anda setuju dengan persyaratan saya? Ningki tersenyum tipis. Baiklah, aku berjanji padamu. Bunga Sakura menganggup dan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya. Kalian semua, hentikan. Biarkan orang-orang Kintang pergi. Semua ahli kerajaan matahari merah segera berhenti ketika mereka mendengar instruksi Bunga Sakura. Meskipun mata mereka menunjukkan ekspresi marah, mereka tidak menyerang orang-orang Kintang dan Tang lagi. Mereka mengizinkan mereka lari ke sisi Ningki. Tuan Muda, itu kamu. Naga gila berlari bersama Su Tianhe. Ketika dia melihat Ningki, dia terkejut. Ningki menganggup padanya, lalu berkata kepada orang banyak, ikuti hewan peliharaan iblisku dari gerbang selatan. Karena itu, dia memberi isyarat agar sedikit daging segar untuk memimpin. Su Tianhe sedikit terkejut. Binatang iblis itu sebenarnya adalah hewan peliharaan iblis orang ini. Bagaimana naga gila mengetahui keberadaan seperti itu? Namun, dia tidak sempat bertanya. Sebaliknya, dia berbaris bersama kerumunan dan berjalan menuju gerbang selatan. Semakin banyak orang dari dinasti Kin dan Tang menerima berita tersebut dan bergegas ke sini. Operasi evakuasi berlangsung selama setengah hari. Ningki memperkirakan ada lebih dari 2.000 orang Kintang dievakuasi dari ibu kota Kekaisaran Matahari Merah. Ningki berdiri di depan Bunga Sakura dan menunggu sekitar 10 menit. Ketika dia tidak melihat Kintang muncul, dia tersenyum pada Bunga Sakura dan berkata, Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Dia berbalik dan mengambil dua langkah sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berjalan di depan Long Jiutian. Long Jiutian berkata kepada Bunga Sakura dengan ngeri, Tuan Bunga Sakura, selamatkan aku. Bunga Sakura mengerutkan kening dan berkata, Apa maksudmu? Dia juga orang Kintang, jadi aku akan membawanya bersamaku. Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu tidak menyentuh tanah milik Kintang di sini Karena aku akan kembali setelah beberapa waktu. Setelah Ningki mengatakan itu, Dia memecahkan es di kaki Long Jiutian dan membawanya pergi. Bunga Sakura menyaksikan Ningki pergi dengan ekspresi datar. Setelah Ningki pergi, gerbang selatan ditutup rapat. Bunga Sakura, apa yang harus kita lakukan? Tria parubaya itu melihat kekacauan di tanah dan berkata sambil tersenyum masam. Mungkin ada lebih dari 100 mayat di tanah. Mereka semua telah dibunuh oleh hewan peliharaan iblis Ningki. Sejumlah kecil dari mereka dibunuh oleh Ningki sendiri. Dengan banyaknya ahli yang tewas, Sebagai pemimpin soldier Manor, Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Ketika yang berwajah seribu sempurna mengetahui masalah ini, Dia mungkin tidak akan mengambil nyawanya, Tetapi hukuman yang dihadapi seribu sempurna akan membuat punggungnya merinding. Masalah ini akan diputuskan ketika Perfected Toh Sanfeis kembali. Sebaiknya pasang kembali lenganmu dulu. Bunga Sakura berkata dengan dingin. Sepertinya itu adalah markis pembunuh naga dari kerajaan Kintang kita. Sepertinya bukan dia saja. Saya baru saja mendengarnya dari bos perusahaan perdagangan Guanfu. Itu perusahaan dagang Guanfu yang dimiliki oleh Champion Residence. Ya, hampir saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Kekaisaran Matahari Merah Hingga mereka berani menyerang kami, orang-orang Kintang. Ketika kami kembali, Kami harus melaporkan hal ini kepada pihak berwenang Dan meminta mereka mengirim pasukan ke Kekaisaran Matahari Merah Untuk meminta penjelasan. Kamu tidak mengerti. Karena Kerajaan Matahari Merah ingin membunuh kita, Itu membuktikan bahwa mereka tidak takut pada pihak berwenang. Tahukah kamu apa artinya ini? Apa maksudnya? Artinya kedua negara akan berperang. Tidak mungkin. Orang itu melompat ketakutan. Tunggu saja dan lihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Seorang pria muda mengungkapkan senyum percaya diri. Namun, ketika dia melihat Ningki, Yang sedang duduk di punggung gajah yang menakutkan itu, Ada sedikit kekaguman di matanya. Markis Pembunuh Naga Anak tidak sah dari Champion Residence Hanya dalam beberapa tahun, Dia tidak hanya mengalahkan generasi muda ahli di ibu kota, Tetapi dia juga dianugerahi gelar Markis oleh Kaisar, Menjadi Markis termuda di Kekaisaran Kintang. Di hati banyak orang, Kisah Ningki telah menjadi legenda. Secara kebetulan, Pemuda ini dipenuhi rasa ingin tahu tentang Ningki. Oleh karena itu, Dia menemukan banyak informasi tentang Ningki. Dalam kata-kata Earth, Dia adalah penggemar Ningki. Kuanglong, Kamu kenal Markis Pembunuh Naga. Su Tianhe bertanya pada Kuanglong Dengan rasa ingin tahu setelah mengetahui identitas Ningki. Kuanglong menganggup penuh semangat. Aku kenal dia. Saya tidak menyangka Tuan Muda adalah Markis Pembunuh Naga. Saya hampir ingin merampoknya. Merampok dia. Orang-orang di sekitar kaget saat mendengarnya. Kemudian, Mereka memandang Kuanglong dengan kagum. Kamu masih baik-baik saja. 355. Tentu saja tidak. Saya tahu Anda berasal dari Kintang, Jadi saya tidak berencana melakukan apapun. Saat geng Kikuchi menyergap kami, Aku mengira kamu adalah seorang sarjana, Jadi aku menyeretnya bersamaku. Kuanglong tersenyum pahit. Oh, tidak heran. Mata Su Tianhe berbinar. Kuanglong secara tidak sengaja berteman dengan Ningki. Keberuntungan benar-benar berpihak pada orang bodoh. Setelah melakukan perjalanan beberapa ratus mil, Ningki memberi isyarat kepada Little Fresh Mead untuk berhenti. Semuanya, Aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Selama sisa perjalanan, Sebaiknya kalian berpisah dan kembali ke Kekaisaran Kintang sendirian. Jangan sampai kalian menarik binatang iblis yang tamak atau orang-orang dari Kekaisaran Matahari Merah. Kata Ningki. Setelah dia selesai berbicara, Dia tahu bahwa beberapa orang akan memintanya untuk mengantar mereka ke tujuan. Ningki tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia menyimpan daging segar kecil kembali ke ruang hewan peliharaan iblis, Membawa Long Jiutian dan terbang ke punggung ungu kecil. Little Purple kemudian berubah menjadi sambaran petir dan segera meninggalkan tempat itu. Semua orang saling memandang, tercengang. Mereka kemudian mengikuti kata-kata Ningki dan berpencar, menuju ke Kekaisaran Kintang. Dengan begitu, meskipun orang-orang dari Kerajaan Matahari Merah berhasil menyusul, Mereka tidak akan tertangkap dalam satu kali kejadian. Kakak senior, apakah kakak senior Lingmu dan yang lainnya akan kembali ke Sekte Sian Feng Untuk meminta para tetua memberi pelajaran pada Ningki? Putri ketujuh dan Lingyan terbang berdampingan di langit di atas hutan Tian Feng. Adik, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lingyan tersenyum datar. Meski dia tidak menjawab secara langsung, putri ketujuh tahu maksudnya. Dia menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika Lingmu dan Lingyan meminta para tetua untuk membantu, Akan sangat mudah untuk memberi pelajaran pada Ningki. Adik bela diri junior, Sudahkah kamu menyebutkan pernikahanmu dengan Hei Sui Aolong kepada ibu dan ayahmu? Lingyan bertanya sambil tersenyum. Putri ketujuh menggelengkan kepalanya dan tampak khawatir. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menerimanya. Mengapa mereka tidak menerimanya? Jika Anda bisa menikah dengan putra satu-satunya dari tetua ketujuh Klan Naga Air Hitam, Itu akan sangat bermanfaat bagi Kekaisaran Kintang. Saya yakin mereka berdua adalah orang-orang yang berakal sehat. Lingyan tersenyum. Klan Naga Air Hitam adalah penguasa sejati tempat ini. Bahkan Dewa Phoenix Sekte harus memberi penghormatan kepada mereka. Jika putri ketujuh menikah dengan Klan Naga Air Hitam, Seluruh Kekaisaran Kintang akan naik ke puncak. Aolong dan aku benar-benar jatuh cinta. Saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun darinya. Sedikit rasa malu melintas di wajah putri ketujuh. Saat ini, cahaya ungu terbang dari sisi berlawanan. Itu terlalu cepat, dan sebelum mereka berdua sempat bereaksi, cahaya ungu melewati mereka. Ah! Mereka menjerit ketakutan dan kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, mereka jatuh dari ketinggian beberapa ratus kaki dan jatuh ke tanah. Si kecil, apakah kamu baru saja menabrak sesuatu? Ningki berbaring telentang di punggung ungu kecil dengan mata terpejam, berpura-pura tidur. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata. Si ungu kecil mendesis. Kembalilah dan lihatlah. Perintah Ningki. Di hutan Tianfeng. Apa itu tadi? Kok bisa secepat itu? Lingyan mengeluh sambil mengusap kakinya. Keduanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaian putri ketujuh bahkan sedikit terkoyak oleh dahan. Ekspresinya sangat jelek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, cahaya ungu menyambar. Karena terkejut, mereka berdua buru-buru berdiri dari tanah dan menoleh dengan hati-hati. Kemudian, mereka memperlihatkan ekspresi keheranan. Itu kamu. Itu kamu. Ningki mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa makhluk yang ditabrak ungu kecil adalah putri ketujuh dan murid perempuan dari sekte Phoenix Surgawi. Jika saya mengingatnya dengan benar, namanya adalah Lingyan. Pembunuh naga Markis, apakah kamu mengikuti kami? Putri ketujuh berkata dengan suara rendah. Dia memandang Ningki dengan ketakutan. Bagaimanapun, keduanya memiliki sumber daya budidaya dalam jumlah besar sebagai penghormatan kepada klan naga air hitam. Namun, secara logika, mustahil bagi Ningki untuk mengetahui hal ini. Mengikutimu. Haha, putri ketujuh, lelukonmu tidak terlalu lucu. Ningki tertawa. Setelah jeda, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian berdua mau pergi kemana? Apa hubungannya denganmu kemana kita akan pergi? Lingyan mengerutkan kening. Oh, kalau begitu aku pergi. Ningki menganggup dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Putri ketujuh menghentikan Ningki. Putri ketujuh, apakah ada hal lain? Ningki berbalik dan bertanya. Bagaimana dengan ini? Beri kami tumpangan. Putri ketujuh berkata dengan tenang. Adik perempuan, kamu. Lingyan mengirimkan suaranya dengan bingung. Kita tidak butuh orang tua untuk memberinya pelajaran. Kami hanya membutuhkan dia untuk ikut bersama kami melihat Aolong. Aolong cukup kuat untuk menghancurkannya. Putri ketujuh mengirimkan suaranya. Saya mengerti. Lingyan tampak sadar. Dia kemudian terkekeh di dalam hatinya. Dia menantikan ekspresi Ningki ketika dia melihat klan naga air hitam. Memberimu tumpangan. Kemana kamu pergi? Ningki mengerutkan kening. Kami berada di bawah perintah sekte untuk pergi ke klan naga air hitam. Apa? Apakah anda akan menolak kami? Tahukah kamu seperti apa keberadaan klan naga air hitam itu? Putri ketujuh berkata dengan dingin. Klan naga air hitam. Jantung Ningki berdetak kencang. Dia kemudian memasang ekspresi hormat. Tentu saja aku tahu. Klan naga air hitam adalah penguasa tempat ini. Karena putri ketujuh ingin pergi ke klan naga air hitam, aku tidak bisa menolakmu. Mengapa kedua gadis ini pergi ke klan naga air hitam? Tapi saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan klan naga air hitam. Ningki tertawa di dalam hatinya. Kalau begitu, silakan naik. Ningki melompat ke punggung Little Valet dan tersenyum. Valet kecil sedikit tidak senang. Ningki memelototinya tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah pertama kalinya kedua gadis itu menaiki burung petir ungu. Oleh karena itu, ketika Little Valet terbang dengan kecepatan penuh, kecepatan mengerikan itu mengejutkan mereka. Kecepatan Little Valet beberapa kali lebih cepat dari rata-rata Kaisar, belum lagi Raja Tempur. Seorang Raja Tempur bahkan tidak berhak memakan debu di belakang Valet kecil. Beberapa hari kemudian, Ningki tiba di pantai lagi. Putri ketujuh dan Lingian melompat turun dari punggung Little Valet dengan wajah pucat. Tunggu di sini. Putri ketujuh berkata dengan tenang. Dia kemudian menghadap ke laut dan mengeluarkan benda mirip Keong. Dia meletakkannya di depan mulutnya dan meniupnya. Wow, gelombang! Suara aneh terdengar dari Keong. Kedengarannya seperti ratapan binatang iblis, tapi juga seperti desiran angin laut yang bertiup di tebing. Benda ini bisa memanggil klan naga air hitam. Saya akan mencari kesempatan untuk mendapatkannya. Saya akan tinggal di sini dan memikat binatang buas saat saya bebas. Ningki berpikir dalam hati. Dia hafal benda mirip Keong itu. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Ombaknya terbelah. Seekor naga hitam besar naik ke langit. Setelah berputar-putar di udara beberapa saat, ia mendarat dan berubah menjadi seorang pemuda berbaju hitam. Itu dia, naga air hitam. Ningki mengerutkan kening. 356. Naga bangga. Putri ketujuh menghampiri Hei Sweep Road Dragon dengan wajah memerah. Ningki menganggap perilakunya aneh. Tampaknya keduanya memiliki hubungan yang spesial. Kin Yao. Senyuman muncul di wajah dingin Hei Sweep Road Dragon saat dia menganggup ke arah Putri ketujuh. Setelah itu, tatapannya melewati Lingyan dan akhirnya tertuju pada Ningki. Naga bangga Hei Sweep Road Dragon mengerutkan kening. Dia adalah murid dari sekte Phoenix Surgawimu. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kin Yao melirik Ningki dan menggelengkan kepalanya pada naga bangga Hei Sweep. Dia bukan murid sekte Phoenix Surgawi. Dia adalah bawahan ayahku. Oh. Hei Sweep Road Dragon menganggup dan mengabaikan Ningki. Bangga naga, ini adalah penghormatan dari sekte. Kin Yao mengeluarkan cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Hei Sweep Road Dragon. Hei Sweep Road Dragon melihatnya dan menganggup puas. Dia menyimpan cincin Qian Kun dan tersenyum. Ayo pergi ke istana nagaku. Kin Yao terkejut. Ini adalah pertama kalinya Hei Sweep Road Dragon mengundangnya ke istana naga. Dia merasa manis di dalam, tapi dia masih ingat alasan mengapa dia meminta Ningki datang ke sini. Dia mengirimkan suaranya. Orang itu sangat menyebalkan. Bantu aku memberinya pelajaran. Oh. Naga bangga Hei Sweep Road Dragon segera menatap Ningki. Sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Puncak Do Wang. Dia saat ini adalah naga kelas menengah peringkat enam, setara dengan Do Huang bintang empat. Oleh karena itu, budidaya Ningki tidak layak disebutkan di matanya. Kamu, kemarilah. Hei Sweep Road Dragon mengaitkan jarinya ke Ningki. Kin Yao dan Ling Yan memandang Ningki dengan mata sombong. Aku tahu kamu tidak memintaku datang ke sini untuk hal baik. Ningki bergumam dalam hatinya. Dia kemudian berjalan di depan Hei Sweep Road Dragon sambil tersenyum. Ada apa? Kamu, menyinggung Kin Yao ku. Kata naga bangga Hei Sweep Road Dragon dengan dingin. Kin Yao tersipu ketika mendengar itu. Kin Yao ku. Ningki merasa jijik. Dia kemudian memandang Kin Yao dan menghela nafas. Putri ketujuh, kamu tidak mengerti sama sekali. Aku mengirimmu ke sini dengan niat baik, tapi kamu berencana menghukumku. Ningki, apakah kamu takut? Jika Anda takut, minta maaf kepada kami dan akui kesalahan Anda, dan kami mungkin akan membiarkan Anda kembali. Lingyan tersenyum. Blackwater Road Dragon tersenyum percaya diri sambil menatap Ningki, menunggunya meminta maaf. Pada akhirnya, Ningki berkata dengan aneh, matamu yang mana yang melihat bahwa aku takut. Selain kecoa, seumur hidup saya tidak pernah takut pada apapun. Kamu. Lingyan sangat marah. Dia kemudian melihat ke arah naga air hitam. Hei Sweep Road Dragon mencibir dengan dingin, lidahmu sungguh tajam. Karena kamu telah menyinggung Kin Yauku, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Dia membuka mulutnya ke arah Ningki, dan bola air keluar dari mulutnya dan menghantam Ningki. Tidak bagus, Ao Long ingin membunuhnya. Kin Yau sedikit terkejut. Dia hanya ingin Hei Sweep Road Dragon memberi pelajaran pada Ningki. Bagaimanapun, Ningki adalah bawahan ayahnya. Ningki melepaskan teknik Earthfire Escape, meninggalkan bola api di tempat, menghindari serangan Blackwater Road Dragon. Ledakan. Setelah bola air mendarat di pantai, terciptalah gelombang pasir setinggi lebih dari 10 meter, meninggalkan lubang besar di pasir. Jelas sekali bahwa Hei Sweep Road Dragon tidak berniat menahan diri. Dia akan mengambil nyawa Ningki. Beraninya kamu menghindar. Wajah Hei Sweep Road Dragon berkedip karena marah setelah gagal dalam serangannya. Bodoh! Apa menurutmu aku akan menunggumu membunuhku jika aku tidak menghindar? Ningki memarahi. Mati. Hei Sweep Road Dragon terus menyerang Ningki. Ningki terus menghindar dan mengutuk, tapi dia tidak menyerang. Tidak ada yang menyadari bahwa Ningki sedang memancing Hei Sweep Road Dragon menjauh dari pantai. Qin Yao dan Ling Yan segera mengikuti setelah melihat mereka berdua menjauh. Di saat yang sama, mereka terkejut. Ningki mampu bertahan lama melawan Hei Sweep Road Dragon. Sial, kenapa dia lincah sekali? Hei Sweep Road Dragon berubah kembali ke bentuk manusianya ketika dia melihat Ningki menghindari semua serangannya. Kecepatannya langsung berlipat ganda. Menurutku kita sudah cukup jauh. Ningki menghitung. Sebelum dia menyadarinya, mereka berdua telah berpindah beberapa ratus li dari pantai. Mereka tidak bisa lagi melihat pantai dengan mata telanjang. Bibir Ningki sedikit melengkung. Dia memandang Hei Sweep Road Dragon dan tersenyum, kamu sudah lama menyerangku. Sudah waktunya aku melawan, kan? Ambil ini. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Keterampilan bela diri macam apa ini? Hei Sweep Road Dragon terkejut. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang sepertinya secara khusus ditujukan padanya. Ledakan. Lima naga perak mendarat di tubuh Hei Sweep Road Dragon. Keduanya bertukar pukulan, dan dada Ningki dipukul oleh Hei Sweep Road Dragon. Hei Sweep Road Dragon merasakan kekuatan misterius meledak di dadanya. HP-nya anjlok, dan dia terlempar, menabrak Kinyao dan Lingyan. Naga bangga. Kinyao memeluk Hei Sweep Road Dragon dengan kaget. Dia menstabilkan dirinya di udara. Hei Sweep Road Dragon, yang selalu tak terkalahkan di matanya, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bukan hanya dadanya yang amruk, tapi darah juga mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Lingyan dengan cepat melihat ke arah Ningki. Dia melihatnya berdiri di udara dan menatap mereka sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Huh, putri ketujuh. Apakah kamu mengirim orang ini untuk memberiku pelajaran? Sepertinya ada yang salah dengan penilaian Anda. Ningki tersenyum. Diam. Kinyao berteriak pada Ningki. Pro Dragon, kamu baik-baik saja. Dia memandang Hei Sweep Road Dragon dengan cemas. Hei Sweep Road Dragon sudah memulihkan napasnya. Dia berjuang keluar dari pelukan Kinyao dan memandang Ningki dengan kebencian. Dari mana asalmu? Tidak mungkin ada ahli sepertimu di Kekaisaran Kintang. Katakan padaku, siapa kamu di peringkat naga? Peringkat naga. Kinyao dan Lingian tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Sebagai murid dari Sekte Phoenix Surgawi, mereka secara alami tahu tentang peringkat naga. Itu adalah peringkat yang hanya bisa dimasuki oleh para jenius paling menakutkan di atas alam kaisar. Ningki memang sangat kuat. Namun, apakah dia benar-benar kuat? Lagi pula, kata-kata itu keluar dari mulut Hei Sweep Road Dragon, jadi lebih bisa dipercaya. Aku bukan siapa-siapa. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja namaku tidak ada di peringkat naga. Tapi menilai dari kekuatanmu, menurutku kamu tidak ditakdirkan untuk berada di peringkat naga, kan? Kata-katanya bukannya tidak berdasar dan tidak berdasar. Budidaya Hei Sweep Road Dragon lebih tinggi daripada Duan Minglong, tetapi Ningki menyadari bahwa kekuatan bertarung Hei Sweep Road Dragon jauh lebih lemah daripada Duan Minglong. Kamu. Hei Sweep Road Dragon sangat marah dengan kata-kata Ningki. Dia meraum dan berubah menjadi wujud aslinya lagi, menyerang Ningki. Namun di saat berikutnya, dia membeku di udara. Dua benda tiba-tiba muncul di tangan Ningki. Meriam Naga Besi. 357. Meriam Naga Besi Kekaisaran Jiu-Siu. Kin Yao dan Ling Yan menatap benda di tangan Ningki dengan heran. Hei Sweep Road Dragon kembali ke wujud manusianya dan menatap Ningki dengan ketakutan, kamu dari Kekaisaran Jiu-Siu. Dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Kin Yao. Bagaimana Qin Zheng bisa memiliki ahli seperti itu di bawah komandonya? Belum lagi dia telah mengeluarkan keahlian khusus Kekaisaran Jiu-Siu, Meriam Naga Besi. Jika Ningki mengaktifkan Meriam Naga Besi, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Hei Sweep Road Dragon, dia akan terluka parah. Mari kita tenang dan bicara. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Markis Pembunuh Naga, apa maksudmu dengan ini? Letakkan, tahukah kamu dengan siapa kamu berhadapan? Kin Yao berkata dengan dingin. Diam. Ningki memarahi dengan keras. Kin Yao terkejut. Dia berdiri terpaku di tanah setelah dimarahi oleh Ningki. Kemarahan muncul di hatinya. Orang ini berani memintaku diam. Menurutku hubunganmu dengannya tidak sederhana. Namun, Putri Ketujuh, saya harus mengingatkan Anda bahwa dia adalah binatang buas berwajah manusia. Tidak, dia adalah binatang buas dengan wajah binatang buas. Ningki berkata sambil tersenyum. Markis Pembunuh Naga, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Jangan biarkan sampai pada point of no return. Jika Anda pergi sekarang, saya akan membujuk Road Dragon untuk tidak meminta pertanggung jawaban Anda. Kalau tidak, ayahku pun tidak akan bisa melindungimu. Apakah kamu tidak takut istana Markis Pembunuh Naga akan dicopot? Kin Yao menekan kemarahan di hatinya dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Kau mengancamku dengan istana Markis Pembunuh Naga. Ningki tertawa terbahak-bahak. Hanya saja di dalam senyumannya yang tenang, ada niat membunuh yang dalam dan dingin. Mengancam, Anda salah paham. Saya tidak mengancam Anda, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kata Kin Yao. Apakah kamu tidak takut aku menyakiti kekasihmu? Bagaimana kalau begini? Minta dia melepaskan semua wanita yang dia perdagangkan dengan kekaisaran matahari merah, dan aku akan mengampuni nyawanya. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia mencicipi Iron Dragon Cannon milikku. Ini tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ningki berkata sambil tersenyum. Wanita berdagang dengan kekaisaran matahari merah. Mata Kin Yao dipenuhi keraguan. Ling Yan mengerutkan kening pada Ningki dan berpikir, apa yang dia bicarakan. Hanya ekspresi Blackwater Proud Dragon yang berubah drastis. Bagaimana dia tahu tentang ini? Hei Su Yao Long, mereka tidak tahu tentang ini. Apakah kamu akan berpura-pura bodoh? Lihat sendiri apakah hidup Anda lebih penting atau kehidupan wanita-wanita itu. Ningki memandang naga bangga air hitam sambil tersenyum. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kata naga bangga air hitam dengan dingin. Sesaat kemudian, meriam naga besi di tangan Ningki memancarkan cahaya perak samar. Ledakan. Kedua bola meriam itu langsung terbang, tidak memberi Blackwater Proud Dragon waktu untuk bereaksi. Mereka langsung membombardir tubuhnya, menyebabkan dia menangis kesakitan dan jatuh ke tanah. Karena Kin Yao dan Ling yang terlalu dekat satu sama lain, mereka juga mengalami beberapa luka ringan. Ketiganya mendarat di tanah pada saat bersamaan, menabrak beberapa pohon. Ningki muncul di depan mereka dan memandang Blackwater Proud Dragon, yang dadanya hangus hitam. Dia tersenyum dan berkata, saya baru menggunakan setengah dari kekuatan saya sekarang. Kamu masih hidup. Lain kali, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Coba pikirkan, bisakah kamu menahan seranganku? Ningki, apakah kamu gila? Tahukah anda masalah apa yang anda timbulkan pada diri anda sendiri? Kin Yao meraung ke arah Ningki dengan rambut acak-acakan. Jika kamu berani menyakiti kami hari ini, suku naga air hitam bahkan tidak perlu melakukan apapun. Sekte Phoenix Surgawiku akan memburumu sampai ke ujung bumi. Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi di dunia ini. Lingian berkata dengan suara gemetar. Dia merasa berada di ambang kematian sekarang. Jantungnya masih berdebar kencang, takut Ningki akan membunuh mereka bertiga di saat berikutnya. Kalian berdua, diamlah. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara sekarang. Saya sedang berbicara dengan Blackwater Proud Dragon. Jika kamu menyela lagi, aku akan memotong lidahmu dan kamu tidak akan dapat berbicara lagi seumur hidupmu. Ningki berkata dengan sengit. Penampilan garang dan kata-kata kasar itu langsung membuat kedua wanita itu sangat takut sehingga mereka menelan kembali kata-kata berikutnya ke dalam perut mereka. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Ningki memandang naga bangga air hitam. Meriam naga besi di tangannya tampak memancarkan lapisan cahaya perak. Naga bangga air hitam terkejut. Apakah semut ini benar-benar berencana membunuhku? Tidak. Aku, Blackwater Proud Dragon, tidak bisa mati di tempat seperti ini. Saya masih ingin menjadi penatua, kepala suku, dan mengambil alis suku naga air hitam. Dia berkata dengan tegas, aku akan mengembalikan wanita-wanita itu kepadamu. Bangga naga, apa yang kamu bicarakan? Kin Yao menatapnya dengan kaget. Blackwater Proud Dragon tidak berani menatap mata Kin Yao. Dia berkata dengan tenang, jangan khawatir. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Tapi. Tidak ada tapi. Apakah kamu mencoba membunuhku? Naga bangga Blackwater tiba-tiba berteriak. Kin Yao tercengang. Naga bangga Blackwater yang dia kenal selalu seorang pria sejati. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti suku naga, dan dia belum pernah berbicara keras padanya sebelumnya. Tapi sekarang, dia memarahinya. Air mata menggenang di mata Kin Yao. Setelah memarahi Kin Yao, Blackwater Proud Dragon berkata kepada Ningki, kamu harus membiarkan aku kembali dulu. Kalau begitu, aku akan meminta orang-orangku untuk membawakanmu wanita-wanita itu. Apakah menurutmu aku bodoh? Ningki memasang ekspresi mengejek. Aku takut naga kelas tujuh akan datang mencariku saat kamu kembali, kan? Kalau begitu beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kata naga bangga air hitam dengan dingin. Bagaimana kalau begini? Berikan tanda pada Kin Yao dan minta dia membawakan wanita-wanita itu kepadaku. Ningki tersenyum. Tentu. Blackwater Proud Dragon mengeluarkan token Giyok dan menyerahkannya kepada Kin Yao. Kamu hanya perlu menunjukkan tanda ini kepada bawahanku dan meminta mereka membawa wanita-wanita itu ke sini. Itu cukup. Kin Yao mengambil token itu dan mengangguk. Dia bangkit dan terbang menuju pantai. Pada saat itu, suara Ningki terdengar dari belakangnya. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Hidup kekasihmu ada di tanganku. Jika ada yang tidak beres, aku akan segera membunuhnya. Ekspresi Kin Yao sedikit berubah. Dia menghilang ke langit dalam waktu singkat. Ningki memandang naga bangga air hitam sambil tersenyum. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku apa yang akan kamu lakukan terhadap wanita-wanita itu? Kembangkan keterampilan jahat. Makan mereka. Atau memperkosa mereka. Naga bangga Blackwater tetap diam. Lingyan merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ini. Mungkinkah Ningki mengatakan yang sebenarnya? Blackwater Proud Dragon adalah orang yang benar-benar berbeda dari penampilannya. Apakah dia adalah binatang buas secara pribadi? Di pantai. Kin Yao mengeluarkan keong dan meniupnya beberapa kali. Segera, seekor kepala ikan muncul. Itu adalah monster berkepala ikan dan bertubuh manusia. Ia berkata dengan suara serak, Nona Kin, di mana tuan muda? Dia memintamu untuk membawa wanita-wanita itu ke sini. Ketika Kin Yao mengatakan ini, ada sedikit harapan dan harapan di hatinya. Dia berharap pihak lain tidak mengerti sama sekali. Itu secara alami akan membuktikan bahwa Ningki selama ini berbicara omong kosong. Namun, monster berkepala ikan dan bertubuh manusia itu terkejut. Ia menganggup dan kembali ke laut. 358 Lebih dari sepuluh bawahan Blackwater Proud Dragon datang ke darat bersama sekelompok wanita. Monster berkepala ikan yang datang ke darat pertama kali menangkap salah satu wanita dan berjalan menuju Kin Yao. Nona Kin, di mana tuan mudanya? Ia bertanya dengan suara serak. Apakah Ningki mengatakan yang sebenarnya? Naga bangga air hitam telah menangkap begitu banyak wanita. Mengapa demikian? Mata Kin Yao berkedip karena takjub. Kemarahan, kesedihan, kebingungan, dan segala macam emosi lain yang memenuhi hatinya. Ikutlah denganku. Sesaat kemudian, Kin Yao berkata dengan ekspresi dingin. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju ke arah Ningki. Meskipun makhluk setengah manusia itu aneh, mereka masih mengikuti di belakang Kin Yao. Segera, mereka muncul di depan Ningki dan yang lainnya. Saya sudah membawanya ke sini. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kata naga bangga air hitam dengan dingin. Tuan muda. Apa yang terjadi? Lindungi Tuan muda. Bawahan Blackwater Proud Dragon segera mengelilinginya dan memandang Ningki dengan hati-hati. Para wanita itu tampak pusing saat jatuh ke tanah. Saat melihat ini, mata Lingyan dipenuhi rasa tidak percaya. Ada apa dengan wanita-wanita ini? Kamu harus bertanya pada naga bangga air hitam. Ningki tertawa dingin. Dia melirik ke arah wanita yang tak sadarkan diri itu dan menghela nafas lega saat menyadari bahwa mereka masih bernapas. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka telah menjaga kesuciannya, setidaknya mereka masih hidup. Tuan muda, siapa orang ini? Monster berkepala ikan itu bertanya pada naga bangga air hitam. Naga bangga air hitam tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah Ningki. Bangga naga, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan padaku, mengapa kamu menangkap wanita-wanita ini? Kin Yao memandang naga Hei Sui dengan antisipasi di matanya. Jangan khawatir. Kata naga bangga air hitam dengan dingin. Baiklah, aku tidak peduli. Ayo pergi. Kin Yao menyeret Ling Yan pergi dengan ekspresi patah hati. Meskipun Ling Yan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, lebih aman bagi mereka untuk pergi. Segera, keduanya menghilang ke Cakrawala. Kin Yao telah putus denganku. Apakah kamu puas? Jika tidak ada yang lain, saya pergi. Naga bangga air hitam berdiri dan berkata dengan dingin. Tersesat. Ningki melambaikan tangannya. Blackwater Pro Dragon sangat gembira mendengar ini. Dia segera memimpin bawahannya yang kebingungan dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia baru tenang setelah memasuki laut. Tuan Muda, mengapa kita tidak membawa tentara untuk membunuh manusia itu? Tria berkepala ikan itu dengan cepat menyarankan ketika dia melihat ekspresi muram naga bangga air hitam. Diam. Jika mereka tahu bahwa saya dikalahkan oleh manusia, apakah saya masih dapat mewarisi posisi tetua ketujuh? Jika ada di antara Anda yang membocorkan informasi tentang hal ini hari ini, tidak ada di antara Anda yang akan hidup. Blackwater Pro Dragon memarahi dengan dingin. Ya, ya. Bawahannya menjawab dengan ketakutan. Pembunuh Naga Markis, Ningki, aku akan membalas penghinaan hari ini seratus kali lipat. Tunggu saja. Naga bangga air hitam mengertakkan gigi. Di kedalaman laut, ada sekelompok bangunan yang terus-menerus. Bangunan-bangunan ini terbungkus lapisan cahaya. Lapisan cahaya ini mengisolasi semua air laut di luar. Ini adalah istana naga-naga air hitam. Ketika naga bangga air hitam kembali ke istana naga, dia langsung sampai di depan sebuah istana mewah. Kakak perempuannya, Blackwater Yunsi, tinggal di sana. Bangga naga, ada apa? Seorang wanita berpakaian hitam keluar. Penampilannya mirip dengan Blackwater Pro Dragon, tapi auranya tak terduga. Dia adalah naga kelas tujuh. Kak, bantu aku membalas dendam. Naga bangga air hitam langsung ke pokok permasalahan. Ada apa? Blackwater Yunsi mengerutkan kening dan memandang Blackwater Pro Dragon dari atas ke bawah. Dia menemukan ada luka berdarah di dadanya, dan sepertinya darah naga masih mengalir keluar. Jejak kegugupan muncul di wajahnya, dan dia naik untuk memeriksanya. Setelah mengetahui bahwa lukanya tidak fatal, dia menghela nafas lega. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Beri tahu saya. Apakah air hitam di Yi dan yang lainnya? Itu manusia. Manusia yang tercelah. Saya awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikahi Kin Yao, murid luar dari Sekte Phoenix Surgawi. Saya juga ingin mencari kesempatan untuk mengambil batu naga besar itu dari perbendaharaan Sekte Phoenix Surgawi. Dengan itu, aku bisa menyempurnakan teknik pamungkas kelan naga air hitam kami, tubuh sejati air hitam. Namun, semua ini dirusak oleh manusia yang tercelah. Naga sombong Blackwater dengan marah menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Semakin banyak air hitam yang didengar Yun Si, semakin marah dia. Maksudmu kekuatannya berada dalam kisaran peringkat naga? Iya. Kalau tidak, bagaimana mungkin doang puncak bisa memukuliku sedemikian parah hingga aku bahkan tidak bisa membalas. Naga bangga air hitam raung. Baiklah, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam. Tunggu di istana naga. Naga bangga air hitam mengangguk. Hei Sweep Road Dragon mengambil dua langkah ke depan dengan penuh semangat saat dia melihatnya pergi. Saat anak itu ditangkap oleh adikku, aku akan menggunakan 108 jenis penyiksaan padanya sebelum membunuhnya. Tidak, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menjadikannya budak klan naga air hitam selamanya. Aku juga tidak akan melepaskan keluarganya. Ningki merasakan sakit kepala saat dia melihat wanita telanjang di tanah. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk membawanya kembali terlebih dahulu. Total ada 11 wanita. Ningki meletakkannya berdampingan di punggung umu kecil. Untungnya, Little Purple telah bertambah besar ketika menjadi monster iblis peringkat 6. Kalau tidak, tidak akan ada cukup ruang. Tidak lama kemudian, Ningki kembali ke markis pembunuh naga. Tempat tinggal. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyiapkan semua meriam naga besi. Jika Dozong datang mengetuk, selama dia bukan Dozong bintang 3, dia akan mampu meledakkannya kembali. Tuan Muda. Nyonya Zuo kebetulan sedang mencuci pakaian. Ketika dia melewati halaman dengan baskom, dia melihat burung petir ungu dan datang untuk menyambutnya. Nyonya Zuo, Anda datang pada waktu. Itu yang tepat. Pergi dan telepon Xin Lian dan Xin Yi. Bantu aku menenangkan para wanita ini dan mencarikan satu set pakaian untuk mereka. Kata Ningki. Wanita. Nyonya Zuo kaget saat melihat situasi di punggung umu kecil. Kenapa mereka tidak memakai baju? Mungkinkah? Tidak? Tuan Muda bukanlah orang seperti itu. Pasti ada alasan lain. Nyonya Zuo buru-buru menganggup dan pergi. Tidak lama kemudian, dia berlari kembali bersama Xin Che dan tiga wanita lainnya. Untungnya, Nyonya Zuo sudah memberitahu mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut saat melihat wanita tersebut. Namun, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Muda, dari mana Anda menculik begitu banyak wanita? Xin Lian dan Xin Yi berkata dengan cemburu. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak mengenal mereka. Anda bisa menanyakannya sendiri kapan mereka bangun. Ningki menjentikan kepala kedua wanita itu. Kedua wanita itu sangat gembira saat mendengar ini. Ternyata Tuan Muda tidak mengenal mereka. Para wanita ini tidak berusaha mencuri Tuan Muda dari mereka. Xin Lian dan Xin Yi langsung senang. 359 Ningki meninggalkan Xin Jing dan Xin Che untuk menjaga mereka. Dia kemudian memanggil Xiao Yue, R dan Zuo Ling. R berakhir dan menghabiskan 2.000 koin pembunuh naga untuk membeli 20 pil pengisian yang untuk mereka. Jika kamu merasa tidak nyaman, ambil saja. Ingat, jangan sampai hilang. Ningki menginstruksikan sambil menggantungkan botol porselen kecil di pinggang mereka masing-masing. Tuan Muda, jangan khawatir, kami tidak akan kehilangannya. Xiao Yue R mengangguk. Zuo Ling Er juga mengangguk patuh. Ningki mengusap kepala mereka dan berkata, Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Jika seni gadis Aura Sembilan Yin tidak memiliki masalah kekurangan yang, kedua gadis itu mungkin sudah menjadi Dou Ling. Ketika mereka berumur 17 atau 18 tahun, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi Dou Wang. Tuan Muda, Kasim Lin ada di sini. Da Gouzi berlari mendekat dan berteriak. Wajah Ningki menunjukkan senyuman pahit. Qin Zheng menyuruhnya pergi ke istana keesokan harinya, tetapi dia pergi ke hutan Tian Feng dan membela Kaisar. Dia olah. Setelah Lin Tian melihat Ningki, dia mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, Markis pembunuh naga, kemana saja kamu kali ini. Kaisar ingin bertemu denganmu. Ningki tersenyum dan berkata, Karena Long Jiu, kedua anakku mempunyai beberapa masalah, jadi aku pergi ke hutan Tian Feng untuk mencari obat untuk mereka. Itu Xiao Yue, Er dan Zuo Ling, eh, kan? Kedua anak kecil ini memiliki bakat luar biasa dan bisa dilatih. Lin Tian menganggup dan berkata, Kasim Lin, apakah Kaisar ada di istana sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengannya. Kata Ningki. Ya, aku di sini untuk membawamu ke istana. Ayo pergi. Lin Tian tersenyum dan menganggup. Dalam perjalanan ke istana, Ningki tiba-tiba bertanya, Kasim Lin, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Lin Tian sedikit terkejut, ada apa? Ini agak lancang, tidak ditujukan pada Kasim Lin, mohon jangan salah paham. Ningki memberinya peringatan. Pembunuh naga Markis, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Lin Tian tersenyum dan menganggup. Begini, aku ingin tahu, apa kelemahan seorang Kasim. Kata Ningki. Ayah mertua. Lin Tian sedikit mengernyit. Ketika dia melihat bahwa Ningki tidak memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dia perlahan berkata, saya tidak tahu mengapa Markis pembunuh naga menanyakan hal ini, tetapi saya dapat menjawab bahwa Kasim Chen adalah sama seperti orang biasa. Kasim Chen memiliki semua kelemahan yang dimiliki orang biasa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Paling tidak, Kasim Chen tidak bisa terpesona oleh wanita. Misalnya, kalau aku menyinggung seorang Kasim pendendam, aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Anda tidak bisa duduk dan bernegosiasi. Ningki berkata lagi. Lin Tian samar-samar tahu apa yang terjadi. Sepertinya Ningki entah bagaimana telah menyinggung seorang Kasim seperti dia. Namun, budidaya Kasim itu mungkin tidak biasa. Kalau tidak, dengan amarah Ningki, dia akan membunuhnya begitu saja. Kenapa dia menanyakan hal ini? Memikirkan hal ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, sebenarnya banyak Kasim yang serakah karena tidak bisa bermain-main dengan wanita. Hanya uang yang bisa membuat mereka merasa aman. Selain itu, teknik budidaya, teknik bela diri, dan semua sumber daya budidaya disertakan. Ningki setuju dengan hal ini. Bukankah Dongfang Hauji mengikutinya jauh-jauh dari Kekaisaran Sembilan Provinsi karena fenomena kelahiran enam kecil yang tidak biasa? Singkatnya, berikan dia apa yang paling dia kekurangan. Selama bukan orang yang membunuh ayahnya, Anda bisa bernegosiasi. Ngomong-ngomong, Kasim Chen juga yang paling rasional. Lin Tian tersenyum. Apa yang paling dia kekurangan? Hati Ningki tiba-tiba bergetar. Setelah itu, dia segera mencari di kota pedagang pembunuh naga. Akhirnya, senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Tian dan berkata, Terima kasih atas bimbinganmu, Kasim Chen. Saat ini, Lin Tian sudah membawa Ningki keluar ruang kerja Kinzeng. Markis pembunuh naga, kamu bisa masuk sendiri. Lin Tian tersenyum. Ningki menganggup dan langsung membuka pintu. Tidak hanya Kinzeng yang ada di dalam, tetapi ada juga orang yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Orang itu sebenarnya adalah Dohuang Bintang 6. Setelah memeriksa Ningki, dia bertanya pada Kinzeng, Yang Mulia, apakah ini Markis pembunuh naga yang Anda sebutkan? Kinzeng menganggup dan tersenyum pada Ningki, Ayo, duduk di sini. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah memberi saya tempat duduk. Ningki tersenyum dan menganggup. Markis pembunuh naga, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Bertemu denganmu hari ini, kamu sungguh luar biasa. Anda sudah mencapai puncak Dohuang di usia yang begitu muda. Saya mendengar bahwa Anda juga adalah kepala alkemis dari pabrik penyulingan pil macan putih di Kerajaan Macan Putih. Dohuang Bintang 6, Ningki, tersenyum tipis. Ningki tersenyum, bolehkah saya tahu nama Anda? Kamu tidak perlu tahu namaku. Saya hanya bisa hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidup saya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Bertingkah misterius. Ningki mencibir dalam hatinya dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbicara kepada Kinzeng, Yang Mulia, pelayan yang rendah hati ini keluar kali ini dan menemukan bahwa Kekaisaran Matahari Merah mempunyai beberapa tipu muslihat. Kekaisaran Matahari Merah. Kinzeng mengerutkan kening. Apa yang bisa dilakukan oleh negara kecil seperti itu? Mulut Dohuang Bintang 6 melengkung dengan nada menghina. Markis Pembunuh Naga, beritahu aku apa yang kamu temukan. Kata Kinzeng dengan sungguh-sungguh. Masalah ini sangat penting. Mereka yang tidak terlibat sebaiknya tidak mendengarkan. Sudut mulut Ningki melengkung. Mereka yang memiliki pandangan tajam tahu siapa yang dimaksud Ningki. Orang itu tertawa dingin dan melirik ke arah Ningki, Anak kecil, apakah kamu membicarakan tentang aku? Ningki tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kinzeng melirik keduanya dan tersenyum pada Ningki, Markis Pembunuh Naga, beritahu aku. Dia adalah pemimpin pengawal bayanganku, Li Xiaojing. Dia dapat dipercaya. Penjaga bayangan, apakah Kekaisaran Kintang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Ningki pernah mendengar Tuan Ketiga Ning menyebutkannya sebelumnya, tapi tidak ada yang pernah melihat pengawal bayangan. Mereka semua menganggap hal itu tidak berdasar. Sekarang Kinzeng mengakuinya, Ningki sedikit terkejut. Itu normal. Sebagai Kaisar Kekaisaran Kintang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Karena yang mulia memercayainya, maka saya akan memberi tahu Anda. Kekaisaran Matahari Merah akan mengirim pasukan untuk menyerang Kekaisaran Kintang. Sekarang ada penguasa Kerajaan Matahari Merah yang bersembunyi di empat penjuru. Ketika saatnya tiba, mereka akan muncul di ibu kota dan memulai pembantaian. Kata Ningki. Omong kosong. Li Xiaojing memarahi, Kekaisaran Matahari Merah jauh lebih lemah dari kita. Kaisar terkuat hanyalah Dohuang bintang 4. Bahkan seluruh departemen militer bisa dibantai olehku. Beraninya mereka menyerang Kekaisaran Kintang. Qin Zheng mengangguk lalu menatap Ningki, menunggu penjelasannya. 360. Adipati Agung, Guru Spiritual Seribu Wajah. Kamu pasti bercanda. Bagaimana Kerajaan Matahari Merah bisa mempersiapkan Dohzong dengan fondasinya? Li Xiaojing memandang Ningki dengan tatapan mengejek. Itulah kenyataannya. Anda dapat menginterogasi Long Jiutian sendiri, yang mulia. Ningki tersenyum. Jiutian panjang. Anda membawanya kembali. Qin Zheng mengerutkan ke Ning. Orang-orang dari perusahaan perdagangan Guanfu mengantarnya kembali. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai ibu kota. Saya pikir Guru Spiritual Seribu Wajah sedang bernegosiasi dengan Sekte Herbal dan Sekte Kabut Hijau, atau dia menahan Grandmaster dari kedua sekte tersebut. Ketika saatnya tiba, Kekaisaran Kintang akan menghadapi pertempuran sengit. Yang mulia, Anda harus bersiap. Ningki tersenyum. Yang mulia, itu tidak masuk akal. Kerajaan Matahari Merah memberikan banyak penghormatan setiap tahun. Jika mereka benar-benar memiliki seorang Grandmaster, mengapa Kekaisaran Kintang akan damai selama bertahun-tahun? Li Xiaojing mencibir. Itu karena target Kekaisaran Matahari Merah bukanlah Kekaisaran Kintang. Ini hanyalah batu loncatan. Kekaisaran Matahari Merah berencana menjadi kekuatan tripartit dengan Sekte Herbal dan Sekte Kabut Hijau. Ningki mencibir. Cukup kalian berdua. Li Xiaojing. Bawa pasukan bayangan gelapmu dan selidiki masalah ini. Lihat apakah ada tentara dari Kerajaan Matahari Merah yang sedang menyergap di keempat arah. Jika ini benar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin Zheng mengerutkan ke Ning. Ya, yang mulia. Li Xiaojing mengangguk. Meskipun dia masih tidak mempercayai kata-kata Ningki, dia tetap mendengarkan Qin Zheng. Dia memelototi Ningki dan meninggalkan ruang belajar. Pembunuh Naga Markis, jika itu benar, bisakah kamu pergi ke Kerajaan Macan Putih dan mendapatkan bala bantuan? Qin Zheng memandang Ningki dan bertanya. Saya bisa mencobanya, tapi saya tidak bisa menjamin mereka akan membantu. Ningki mengangguk. Mem, aku mengerti. Qin Zheng mengangguk. Lalu, Ningki pergi. Qin Yao dan Lingyan kembali tidak lama setelah dia meninggalkan istana. Adik junior, mungkin ada kesalahpahaman. Mari kita tunggu sampai Anda dan Hei Sui Aolong tenang sebelum kami menjelaskannya. Lingyan membujuk. Qin Yao tidak berekspresi sepanjang perjalanan, tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihatnya membuat hatinya sakit. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan dengan gadis-gadis itu, aku tidak bodoh. Itu jelas bukan sesuatu yang bagus. Kakak senior, jangan coba-coba membujukku lagi. Aku akan memberitahu ibu kekaisaran dan ayah kekaisaran tentang hal ini. Mari kita kembali ke sekte. Dalam beberapa bulan, ujian bagi murid sejati akan dimulai. Satu-satunya tujuan saya sekarang adalah menjadi murid sejati. Kata Qin Yao. Baiklah kalau begitu. Lingyan mengangguk. Keesokan harinya, kedua wanita itu meninggalkan ibu kota. Utara Beijing. Di dekat perbatasan hutan Tianfeng, ada sebuah kota kecil, yang sama sekali tidak mencolok di kekaisaran Kintang. Orang-orang di sana keluar saat matahari terbit dan kembali saat matahari terbenam, menjalani kehidupan biasa. Tidak ada perselisihan, dan tidak ada binatang iblis yang datang menyerang, karena binatang iblis di sini akan dibersihkan oleh para bangsawan di ibu kota setiap tahun. Li Xiao Jing turun dari langit dan berjalan di jalan pedesaan kecil. Dari waktu ke waktu, seorang perempuan petani lewat. Melihat pakaiannya yang luar biasa, dia dengan hormat memberi hormat padanya. Ini sudah bagian paling utara. Orang Ningki itu memang hanya membuat janji kosong. Li Xiao Jing berpikir dalam hati. Tiba-tiba, seorang pria parubaya bertelanjang dada tak jauh dari situ menarik perhatiannya. Pria ini sedang bekerja keras di ladang. Dari gerakannya, mustahil untuk mengetahui bahwa dia memiliki kultivasi apapun. Setiap kali dia mengayunkan cangkulnya, dia akan berkeringat. Terlihat jelas bahwa dia sudah lama bekerja di lapangan. Kulitnya gelap, dan dia tampak persis seperti petani yang pernah dilihat Li Xiao Jing sebelumnya. Tidak ada yang penting dari dirinya. Namun, bukan itu yang diperhatikan Li Xiao Jing. Itu adalah tanda di lapangan. Tanda yang digali dengan cangkul itu tepat 5 inci 3 fan. Kalau hanya 1 atau 2, tidak masalah. Kuncinya adalah semua tandanya sangat rapi, yang membuat Li Xiao Jing sedikit curiga. Oleh karena itu, Li Xiao Jing berdiri di tepi lapangan dan mengamati pria parubaya itu. Pria parubaya itu melirik Li Xiao Jing, menyekak ringat di dahinya dan terus bekerja. Setelah meminum secangkir teh, melihat Li Xiao Jing masih menatapnya, wajah pria parubaya itu berubah. Pandangan aneh muncul di matanya saat dia melihat ke lapangan. Selanjutnya, dia mengubah kekuatannya dan tandanya tidak lagi sama persis. Ada yang lebih dalam, ada yang lebih ringan. Melihat ini, Li Xiao Jing berbalik dan pergi. Pria parubaya itu melihat ke belakang Li Xiao Jing dan tiba-tiba berhenti. Saat ini, orang lain di lapangan juga datang. Siapa orang ini? Saya tidak tahu. Auranya setidaknya seperti Do Huang. Mungkinkah dia menemukan kita? Tidak mungkin. Kita semua telah meminum pil penyembunyi nafas suan kelas atas. Bahkan puncak Do Huang yang telah memasuki tahap ke sembilan hidup dan mati tidak akan mampu melihat menembus kita. Saat ini, wajah pria parubaya itu menunjukkan senyuman pahit. Dia menunduk dan melirik ke ladangnya. Dengan suara rendah, dia berkata, mungkin dia benar-benar menemukan sesuatu. Mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajah semua orang. Saat mereka melihat tanda di lapangan, wajah mereka langsung menjadi gelap. Penjaga bayangan. Selusin mata-mata yang dikirim Li Xiao Jing semuanya mengirimkan kembali informasi. Setelah Li Xiao Jing menerima informasi, wajahnya menjadi semakin aneh. Informasi tersebut ditinggalkan oleh pemerintah kota kecil yang baru saja dia kunjungi. Tercatat jelas bahwa kota kecil itu memiliki total 37 rumah tangga dan 128 jiwa. Bahkan jika ada beberapa perubahan baru-baru ini, jumlahnya tidak akan melebihi 20 orang. Namun, dia jelas merasakan aura lebih dari 300 orang di kota kecil. Tidak ada bencana akhir-akhir ini dan wajar saja, tidak ada pengungsi. Jadi siapakah 100 orang tambahan itu? Atau lebih tepatnya, di antara 300 orang tersebut, apakah ada satupun penduduk asli kota tersebut? Memikirkan hal ini, Li Xiao Jing tiba-tiba berdiri. Kalian semua, pergilah dan bawa kembali catatan populasi setiap tempat dan kota. Kemudian kirimkan semua orang untuk memeriksa setiap tempat untuk melihat apakah catatannya cocok. Jangan biarkan desa kecil pun pergi. Jika ada masalah, segera laporkan kepada saya. Iya. Selusin mata-mata mendengar ini dan pergi satu demi satu. Selamat menikmati.